Saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Selamat datang Mbak Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo, selaku Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi Bapak Ibu, semua saudara-saudara, Mbak Rahayu memang anggota DPR periode ini, pimpinan juga di Komisi 7 kalau nggak salah ya Mbak ya, tapi kapasitas beliau sebagai Ketua Jaringan Nasional. Mungkin silakan Mbak Tali, Pak Kapolda 14 menit, Mbak Rahayu mungkin 14 menit juga. Silakan Mbak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pimpinan Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari ini. Saya Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil, Jakarta 3, saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang sudah di inisiatif, didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota, organisasi, NGO, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Ijin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian mungkin Bapak tidak begitu mengenal, tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ib Daru Di Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan jaringan nasional anti-TPPO. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya ketua harian kami adalah Romo Chrysantus Pascalis Saturnus. Tahun lalu beliau yang saya yakin di komisi tiga yang adalah incumbent Petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menkopol Hukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung selain dari Romo Pascal ada Ibda Ruzi Soik yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau. Dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal saudara Ruzi Soik sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada suster Lauren dan pendeta Emy Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan saudara Rudy Soik. Ijin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya. Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman, pemberhentian secara tidak hormat. Dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3. Yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Tapi saya akan persilahkan kepada Romo Pascal untuk membacakan sedikit kronologi. Ini saya tidak menganggap ini sidang, maksudnya sidang hukum ya, tapi saya berharap di sini para anggota DPR RI yang terhormat, para wakil rakyat bisa mengetahui dari dua sisi. Silahkan Romo Pascal. Apakah materi ini sudah dikasih? Sudah, ada di atas. Oke. Ke teman-teman di JAPRI ya, sekretariat pdf-nya. Oke. Dan print out-nya juga diberikan. Silahkan. Jadi maksud saya Romo Pascal highlight saja yang terpenting. Silahkan Romo. Baik, terima kasih pimpinan. Bapak-Ibu semua yang kami hormati, dewan yang kami muliakan, Bapak Kapolda yang terkasih dan juga semua anggota PORI yang ada di sini. Kami, Ibu Saraswati yang juga kami hormati, Ketua kami, izin kami menyampaikan kronologi penanganan penyelidikan, kelangkaan, dan niaga BBM subsidi yang berakhir dengan pemecatan Ibda Rudi Soik dari Dinas Polisi Republik Indonesia. Ya, kami izin menyampaikan kronologi yang kami dengar dari Saudara Rudi Soik sendiri terkait dengan kasus ini. Dan mungkin ini bisa sedikit bercerita dari versinya Bang Rudi, dan mungkin bisa juga menjawab beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda. Nah, kronologi ini dimulai dari tanggal 15 Juni 2024 ketika wadah saat itu Saudara Ibda Rudi Soik bersama dengan AKP Yohanes Soardi, Kasat Sercer Poresta Kupang Kota, menghadap Kapolres Kota Kupang, Kombes Pol Adinan Menurung, dan menyampaikan informasi terkait kelangkaan minyak subsidi jenis solar untuk nelayan Nusa Tenggara Timur. Nah, waktu itu Kapolres Kota Kupang mengeluarkan SPRIN, nomor SPRIN-nya tercatat di situ, dan kemudian memerintahkan untuk mencari tahu dan mengumpulkan bahan keterangan yang sesuai dengan tujuan penyelidikan dimaksud. Itu sudah punya juga bukti suruh SPRIN itu. Nah, kemudian dari tanggal 15 Juni, lalu berlanjut ke tanggal 22 Juni 2024, waktu itu sekitar pukul 16, Saudara Ibda Rudi Soik menurut pengakuan beliau didatangi di rumahnya oleh oknum aparat bernama Iqda Ikram, anggota kriminal khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Krimsus Polda NTT, yang berlinas pada subdit 4 yang menangani kejahatan BBM, dan beliau menyampaikan dalam percakapan kepada Saudara Rudi waktu itu, jika abang mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang, maka akan berdampak kepada Krimsus Polda NTT. Lalu sekitar pukul 18.00, Saudara Ibda Soik bersama dengan AKP Yohanes Warli menghadap Kapolesta Kompenspol Ardinan Manurung di Bandara Udara El Tari Kupang dan menyampaikan informasi terkait kedatangan anggota tadi. Dan oleh Kapolesta menyampaikan kepada Saudara Rudi bahwa Saudara Rud tindak lanjuti penyelidikan jika Direktur Krimsus menghubungi itu urusan saya untuk menjelaskan kamu tegak lurus. Nah oleh karena itu kemudian pada kurang lebih 52 menit kemudian, Saudara Rudi Soik memberikan perintah kepada jajaran Jatantras Polres Kupang Kota dalam grup WA dengan kata Kapolesta perintahkan untuk ratakan BBM ilegal dalam kota Kupang. Nah lanjut tanggal 24 Juni 2024, lalu ada sprint tugas diajukan karena ada beberapa personel yang mutasi, tadi Polda juga sempat menyinggung itu. Lalu sekitar jam 21.22 Wita, Saudara Rudi Soik memberikan perintah lewat WA Grup Jatantras, ini ada semua screenshotnya kita siapkan, yang mana dalam surat menegaskan bahwa nama-nama dalam surat perintah tugas itu untuk esok bergerak dengan Saudara Rudi Soik untuk menyikat semua minyak ilegal dimanapun harus ditangkap, siapapun mafianya ditangkap, kurang lebih seperti itu. Lalu 25 Juni 2024, sekitar pukul 9 pagi, tiga anggota reskim Polres Kota Kupang, Saudara Ibnu Ramli Johanes Busa menghadap dan melaporkan kepada Saudara Ibda Rudi Soik bahwa residivis BBM bernama Ahmad Ansar sudah mulai main minyak dengan modus menggunakan barcode nelayan. Nah sekitar pukul 12.40 Wita, Saudara Ibda Rudi Soik memimpin 11 anggota untuk bergerak ke tempat penampungan minyak subsidi milik Ahmad Ansar di kecamatan ala Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan, Saudara Ibda Rudi Soik mendapat informasi bahwa Ahmad Ansar sudah menyetorkan uang koordinasi kepada okonom anggota reskim Polres Kota Kupang Kota sejumlah 4 juta rupiah. Dan karena itu Saudara Rudi Soik meminta anggota untuk menepi di sebuah restoran terdekat dengan Polda NTT yaitu Restoran MP Masterpiece dengan maksud untuk melakukan konfirmasi kepada Kasat Serse AKP Yohanes Suardi apakah beliau mendapatkan uang koordinasi dari Ahmad Ansar atau tidak. Saat itu Saudara Rudi Soik menghubungi Kasat Resese dan menanyakan terkait informasi seturan uang 4 juta tersebut dan Kasat Serse AKP Yohanes Suardi menjelaskan kepada Saudara Ibda Rudi Soik tidak ada adik uang itu dan mengatakan kepada Saudara Ibda Serik nanti tunggu di situ kita makan siang bersama anggota baru bahas sekalian Nah saat menunggu itu Aibtu Ibnu Sandam menyampaikan kepada Saudara Ibda Rudi Soik Komandan tunggu Pak Kasat disini saja biar saya pimpin anggota ke tempat penambungan minyak milik Ahmad Dan saat itu Rudi Soik menjawab ya sudah pimpin anggota saya standby disini menunggu Kasat nanti kembali dari tempat Ahmad baru kita makan disini Lanjut setelah anggota bergerak ke tempatnya Ahmad Ansar Saudara Ibda Rudi Soik berjalan masuk ke ruangan tunggu Restoran Masterpiece Dan karena menunggu cukup lama Kasat datang dan anggota kembali dari lokasi penampungan milik Ahmad Ansar Agak lama maka Saudara Ibda Rudi Soik membuka HP dan melihat story di WA yang disitu Saudara Ibda Rudi Soik melihat HP junior beliau aktif yang disebutkan tadi Lalu beliau coba menghubungi dua orang junior poluan yang bertugas di poda NTT Dan menyampaikan kakak ada makan di restoran Masterpiece Kalau mau gabung nanti silakan merapat Lalu kedua poluan menjawab oke kakak kami merapat Tapi kami tidak bisa lama karena mau antara anak les dengan waktu yang bersamaan Lalu kasat les terse mereka masuk sama-sama ke restoran itu Dan masuk ke ruangan VIP dan mencicipa makanan yang dihidangkan di meja ruangan VIP Saya tidak tahu ini benar tidak Rudy Karoki-Karoki siang-siang hari ini Pada saat makan sebelas anggota reskim Polres Kopang Yang telah kembali dari tempat Ahmad Ansar Rijgat Untuk tidak boleh masuk bersama Saudara Ibda Rudi Soik Dan oknum anggota propam Polda NTT Ibtu Untung Pato Pelohki Teman baiknya Ansar Ahmad Nanti di berikutnya kami akan jelaskan juga dari mana dia teman baik Yang tiba-tiba ada di restoran Selanjutnya anggota propam Polda NTT lainnya yang ada di parkiran Masuk ke ruangan VIP bertemu Saudara Ibda Rudi Soik Dan bertanya lagi buat apa Ruth? Saudara Ibda Rudi Soik menjawab kami lagi makan Selanjutnya beliau keluar dan melihat anggota beliau tetap berada di parkiran Bertanya kepada mereka kenapa tidak masuk Lalu mereka menjawab bahwa mereka dilarang oleh oknum paminal Atas nama Ibtu Untung Pato Pelohi atas kejadian itu Lalu Saudara Ibda Rudi Soik melaporkan kepada Kapol Rista Kupang Dan Kapol Rista Kupang menyampaikan kepada Saudara Rudi Soik Ada musuh dalam selimut Ada screenshot WA-nya Dan kemudian Saudara Ibda Rudi Soik bertanya kepada Saudara Kepada Saudara Ibtu Untung Pato Pelohi Kenapa melarang anggota saya masuk dalam ruangan Dan kemudian dijawab beta pas masuk di parkiran Anggota semua ada di situ jadi beta bilang balisu 26 Juni 2024 Saudara Ibda Rudi Soik melakukan pengecekan Terkait perizinan penampungan minyak milik Ansar Ahmad Pada salah satu oknum dinas perikanan pada saat itu Dan Ibda Rudi Soik mendapatkan informasi terkait nama Lau Aguan Seorang pengusaha kelahiran Cilacap Yang memiliki lebih dari enam kapal penangkap ikan Yang diberikan rekomendasi oleh dinas perikanan Dan kelautan provinsi NTT Sebagai pengguna minyak subsidi jenis solar Lalu kemudian Saudara Ibda Rudi Soik mencoba mencari informasi Mengenai cara menggunakan barcode pada BBM sesudi Dan beliau peroleh adalah pada saat pengisian BBM subsidi Semua orang wajib memiliki barcode atas nama sendiri Apalagi pengisian BBM yang kapasitasnya besar Jadi Ahmad Ansar ini tidak memiliki barcode Selanjutnya dalam proses penyelidikan Saudara Ibda Rudi Soik juga mendapatkan informasi Bahwa ada anggotanya melakukan pengawalan Pembelian minyak susudi oleh Saudara Ahmad Ansar Sejak tanggal 15 Juni 2024 Oknum anggota tersebut yang merupakan anggota Bores Kota Kupang Yang juga merupakan buser atas nama Muhammad Kalumba Telah menerima setoran dari Ahmad 4 juta rupiah Yang kemudian terkonfirmasi melalui pengakuan Bribka Muhammad Kalumba kepada Saudara Ibda Rudi Soik Bahwa yang dia terima adalah uang sebesar 3 juta 800 rupiah 27 Juni Saudara Ibda Rudi Soik bersama anggota Jasantra Seperti Kota Kupang melanjutkan penyelidikan Yang mendantangi rumah Ahmad Ansar Sesampainya di tempat penampungan minyak Saudara Ahmad Ansar Saudara Ibda Rudi Soik bertanya kepada Saudara Ahmad Ansar Apakah pada tanggal 15 Juni 2024 Pernah membeli minyak jenis solar Dan benar-benar memberikan uang kepada anggota Bribka Muhammad Kalunda Jadi ini kronologi 27 Juni ini adalah kronologi di mana Saudara Rudi Soik memastikan bahwa Ahmad Ansar ini Pertama tidak punya izin Untuk menampung minyak Tidak punya juga barcode Dan dia juga punya track record sebagai pemain BBM mafia Nanti mungkin bisa dibaca di slide biar saya mempercepat waktu Kami mungkin karena waktu izin pimpinan Kami langsung ke kesimpulan paparan Pertama kami ngerasa Teman-teman jaringan Jarnas Dan juga teman-teman di NTT Melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Bidara Rudi Soik Secara terstruktur masif dan sistematis oleh oknum polisi Yang mengatasnamakan Polda NTT Untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap Kejahatan penyudupan BBM bersubsidi Yang diperuntukkan bagi rakyat kecil Yang kedua menurut kami adanya perampasan hak ekonomi Kerakyatan Hak atas BBM subsidi Yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya Tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi Kemiskinan yang meningkat di mana-mana Dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ Yang ketiga kami merasa negara absen Dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT Dan yang keempat peradilan etik terhadap Bidara Soik Ibda Rudi Soik Esa dan putusan PT DH Yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradaan etik Yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM Yang marak di kota Kupang Mafia BBMnya kok gak dikejar-kejar gitu ya Tapi kok Rudi Soiknya yang dicari-cari Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik Esa Telah mengancam human security keluarganya Yang ini memata-matai lokasi pemukiman Dengan menggunakan drone penjemputan paksa di rumah pribadi Yang menimbulkan trauma pada anaknya Pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan Orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri Oleh pejabat Polda NTT dengan cara membutuhi, menghentikan Dan meriksa dokumen berkendara secara paksa Dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM Terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan Karena itu kami mendesak Polda NTT dibersihkan Dari aparat yang terindikasi terlibat Atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun Atau mafia BBM bersubsidi Yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda NTT Kapolda di Krimsus, Kabit Purpan, dan Kabit Humas Yang dengan gegabat telah mengalihkan upaya pemberhantaskan mafia BBM Kedramatisasi kasus Rudi Soik Yang berikut membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT Dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan Dengan dugaan mafia BBM di kota Kupang Maka terhadap Ibn Arudiswek SH dan seluruh tim Semua anggotanya yang 11 orang itu Yang dimutasi akibat dari disangkut Bawakan dengan kasus polis lain Dipulihkan nama baiknya dan kembalikan pada posisi semula Terakhir pimpinan Saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI Bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat Satu kasus terhadap satu orang Polisi yang kami kenal Sudah sangat memperjuangkan nasib Masyarakat kecil dan orang banyak Termasuk juga kasus-kasus Perdagangan orang yang beliau ikut Untuk ungkap di NTT Saya juga ingin meng-highlight Bahwa disini kami kembali lagi Mari kita fokus Bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia Adalah mafia BBM Adalah mafia TPPO Sangat disayangkan kalau misalkan ada Polisi yang memang lurus Bersih Sampai sedemikian Hanya untuk bisa melawan Hal-hal tersebut Saya terakhir juga Pimpinan mungkin ingat Karena kami sudah seringkali Membicarakan tentang kasus Wilfrida Soik Yang Presiden Prabowo Subianto Waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia Kenapa Rudy Soik ini sangat peduli Tentang persoalan seperti Perdagangan orang Nama belakangnya sama Mereka masih saudara pimpinan Jadi itulah kenapa kami Akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu Dan itu kenapa kami Mengenal beliau baik Dan mohon untuk ini bisa Dikembalikan ke jalurnya Yaitu mari kita fokus Untuk memberantas mafia BBM Karena izin Karena justru ini diangkat Saya mendapatkan laporan tadi pagi Dari NTT Dari masyarakat disana Rupanya sejak kasus ini diangkat Tiba-tiba BBMnya jadi lancar Jadi ini mohon izin Laporan langsung dari masyarakat Dan sekali lagi Terima kasih atas waktunya Pimpinan dan anggota sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih oh Terima kasih 100%